Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Jenis bank Udah banyak jenis bank yang ada di Indonesia Yang mungkin sering kita jumpai di kota-kota besar Maupun di desa-desa Yang pertama ada jenis bank berdasarkan fungsinya Jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank sentral Menurut undang-undang nomor 3 tahun 2004 Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang Untuk mengeluarkan alat pembayarannya sah dari suatu negara Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengatur dan mengawasi perbankan Serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort Nah bank sentral ini adalah bank Indonesia Bank Indonesia sebagai bank sentral ini mempunyai tugas yang harus dilakukan Tugas-tugasnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengatur dan mengawasi bank Nah maksudnya adalah mengawasi bank-bank lain yang ada di Indonesia Selain memiliki tugas Bank sentral ini juga memiliki peran yang sangat penting Nah peran dari bank sentral Antara lain adalah Yang pertama Itu ada bank sirkulasi Atau pemegak hak tunggal sebagai pegedaran uang kertas dan uang logan Bankers bank sebagai bankir bank Lender of the last resort Yang dapat memberikan pinjaman Pelaksana kebijakan moneter Dan yang terakhir Menjaga posisi likuiditas bangsa Bank umum Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional Dan atau berdasarkan prinsip syariah Yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam Lalu lintas pembayaran Salah satu contohnya disini adalah Bank mandiri Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh bank umum Namun Kegiatan bank umum yang utama Antara lain adalah Sebagai berikut Yang pertama Menghimpun dana dari masyarakat Memberikan kredit Menerbitkan surat pengakuan hutang Memindahkan uang Menerima pembayaran Dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga Dan melakukan penempatan dana dari masyarakat Yang tidak tercatat di blusa efek Dan yang terakhir ada Bank perkreditan rakyat atau BPR BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional Atau berdasarkan prinsip syariah Yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Nah kegiatannya ini jauh lebih sempit Jika dibandingkan dengan bank umum Kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR Meliputi Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan depositor Memberikan pinjaman kepada masyarakat Dan menyediakan Pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah Jadi itu kegiatan yang hanya boleh dilakukan oleh BPR Jenis bank berdasarkan kepemilikannya Yang pertama ada Bank milik pemerintah Bank pemerintah adalah Bank dimana Baik akta pendirian maupun modalnya Dimiliki oleh pemerintah Sehingga seluruh keuntungan bank Dimiliki oleh pemerintah Di sini salah satu contohnya adalah Bank Lampung Yang kedua ada Bank milik swasta nasional Bank swasta nasional adalah Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya Dimiliki oleh swasta nasional Serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta Salah satu contohnya ada Bank sentral asia atau BCA Yang ketiga ada Bank milik asing Jenis bank ini merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri Baik milik swasta asing Atau pemerintah asing Dan kepemilikannya dimiliki oleh Pihak luar negeri Salah satu contohnya ada Hong Kong Bank Dan yang terakhir ada Bank milik campuran Bank campuran adalah Bank yang kepemilikannya dimiliki Bersama oleh pihak asing Dan pihak swasta nasional Kepemilikan sahamnya secara mayoritas Dipegang oleh warga negara Indonesia Contohnya adalah Bank Finkonesia Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga Bank konvensional Adalah bank yang dalam operasionalnya Menerapkan metode bunga Metode bunga dipilih Karena metode ini sudah ada terlebih dahulu Sudah menjadi kebiasaan Dan telah dipakai secara luas Selanjutnya ada Bank syariah Bank syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah Islam Maksudnya adalah Bank yang dalam operasionalnya Mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam Dan yang terakhir ada Jenis bank berdasarkan tingkatan kantor Tingkatan kantor bank Dilihat dari luasnya kegiatan jasa bank Atas kebijakan kantor pusat Dan wilayah operasinya Jenis kantor bank antara lain adalah Kantor pusat Kegiatan utamanya adalah Mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat Terhadap cabang-cabangnya Dan yang kedua ada Kantor cabang penuh Kegiatan utamanya adalah Memberikan jasa bank Paling lengkap Dan membawahi kantor cabang pembantu Dan yang terakhir ada Kantor cabang pembantu Kegiatan jasa bank hanya Melayani sebagian dari Kegiatan kantor cabang penuh Nah itu tadi adalah Bank berdasarkan tingkatan kantor Sekian video Untuk materi kali ini Kurang ambilnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh